Intro Buas Formula E terkagum-kagum melihat Jakarta International Aprix Circuit Buas Formula E Jakarta juga mengatakan balapan Formula E di Jakarta International Aprix Circuit akan menjadi balapan yang terbesar dan tersukses sepanjang sejarah Ajang balap mobil listrik Jakarta Aprix 2022 sudah berada di depan mata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyambut sejumlah pembalap dan co-founder Formula E Alberto Longo Sebagai mana diketahui, balapan Formula E Jakarta 2022 tinggal menghitung hari Balapan tersebut akan dilangsungkan di sirkuit Formula E Jakarta Indonesia pada Sabtu 4 Juni 2022 mendatang Sirkuit itu memiliki nama resmi Jakarta International Aprix Circuit atau JIEC Sebelum para pembalap pelaju, Anies Baswedan pun menjamu para pembalap di antaranya Mitch Evans, Stovel Van Dorni, Lucas Di Grassi, Nick De Vries, Jean-Eric Vertney, Andre Lotharer, Robin Frigens, dan Antonio Felix Da Costa Tak hanya itu, co-founder Formula E Alberto Longo juga memeriksa lintasan yang akan digunakan untuk balapan Anies mengklaim, Alberto Longo puas bahkan kagum dengan sirkuit yang bakal dibagai Bersama Alberto Longo, co-founder Formula E memeriksa track di Angcol Alhamdulillah, mereka semua terkagum-kagum dan terkesima dengan hasil kerja luar biasa oleh tim konstruksi Kata Anies di akun Instagram miliknya, Kamis 2 Juni 2022 Dikutip dari laman resmi FIA Formula E Sirkuit Jakarta memiliki panjang lintasan 2,37 km dengan 18 tikungan dengan arah lintasan searah jarum jan Sirkuit ini punya lintasan lurus sepanjang 600 meter pada garis start atau finish Ada banyak ruang untuk bermanover pada tikungan 1 atau T1 sebelum pebalap akan diuji dengan berbagai tikungan Tikungan paling rumit adalah ketika bertemu dengan T12 menuju ke T13 Karena membentuk seperti jepit rambut dengan sudut tak lebih dari 30 derajat Pada tikungan terakhir, pebalap akan diuji dengan belokan ke kiri yang cukup membutuhkan rem Karakter sirkuit ini yang membuat lintasan semakin menantang untuk para pembalap Anies juga menyempatkan diri untuk membahas berbagai hal dengan pembalap Formula E Termasuk diantaranya mengenai transportasi dan perubahan iklim yang menjadi alasan dibalik bergulirnya Formula E Kita ngobrol panjang dari soal Jakarta, soal transportasi, soal tantangan perubahan iklim Sampai soal usaha memperbanyak kendaraan yang ramah lingkungan, tulis Anies Tak hanya itu, Anies juga membahas strategi balap yang bakal dipakai oleh pembalap Maklum, balapan akan berlangsung dalam kondisi panas, sehingga manajemen baterai akan sangat penting Formula E Operation atau FEO, selaku penyelenggara global ajang balap mobil listrik mengatakan bahwa Formula E Jakarta akan menjadi balapan terbesar dan tersukses sepanjang sejarah Hal itu dikatakan co-founder atau chief championship advisor FEO Alberto Longo Saat meninjau International E-Prix Circuit atau JIEC di Ancal, Jakarta Utara, Rabu 1 Juni 2022 Ini bakal menjadi yang terbesar tersukses dari sejarah Formula E Kata Longo kepada awak media Longo mengungkap sejumlah alasan mengapa Formula E Jakarta berbeda dibanding dengan ajang balap mobil listrik itu di negara lain Sebelumnya kami balapan di jalanan, bukan sirkuit Tetap ini sirkuit di dalam kota yang mana merupakan inti dari Formula E Ada dalam DNA kami Ujar Longo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!